Kepolisian Polsek Jati Uwong, Tanggerang Kota menetapkan seorang tersangka dalam tragedi kebakaran bengkel yang menewaskan tiga orang. Tersangka merupakan pacar korban yang sengaja membakar bengkel, lantaran sakit hati hubungan asmaranya tidak mendapat restu dari orang tua. Setelah memeriksa para saksi serta olah TKP dan mengumpulkan barang bukti dari bengkel yang terbakar di kawasan Pasar Malabar, Kota Tanggerang, polisi menetapkan satu orang tersangka. Tersangka MR tak lain adalah pacar dari salah satu korban bengkel yang terbakar tersebut. Dari mobil tersangka, polisi menemukan beberapa kantong plastik berisi bensin. MR yang berprofesi sebagai dokter umum di Tanggerang ini diduga sengaja membakar bengkel lantaran hubungan asmaranya tidak direstui orang tua kekasihnya. Periswa kebakaran berawal dari keributan antara MR dengan kekasihnya untuk meminta pertanggung jawaban karena dirinya sudah terlanjur hamil. Namun korban menolak karena tidak direstui kedua orang tuanya. MR yang kalap langsung melemparkan bensin yang baru dibelinya ke bengkel dan membakarnya. Dalam kebakaran itu tidak hanya kekasih tersangka yang tewas, kedua orang tua kekasih tersangka ikut menjadi korban. Kini tersangka MR dijerat pasal 340 dan 338 KUHP tentang pemunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya pada Sabtu dini hari 7 Agustus lalu, sebuah bengkel motor di Jalan Cemara Raya Kawasan Pasar Malam dari kecamatan Cepodas kota Tanggerang Ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bengkel tersebut. Tiga orang anggota keluarga tewas dalam kebakaran akibat terjebak kobaran api. Tim Liputan CNN Indonesia